selamat menikmati sampah di bangkunya di bawah bangku di sebelah mejanya ya kan abis keluar main tadi kan nah itu sampahnya itu di depan Rafa ya sampahnya nak tolong diluruskan mejanya ya disesuaikan sama temen yang di depan oke karena ini udah siang jadi ibu gak mau semangat ananda itu berkurang jadi kita semangat dulu ya seperti biasa kalau ibu bilang apa kabar hari ini jawabannya baik sehat dan jenia seingat kan apa kabar hari ini ih kok loyo sih kan abis makan siang kok loyo bilangin lagi ya apa kabar hari ini ya tepet tangan dulu dong ya sebelum belajar ibu ngambil absen terlebih dahulu ya tolong didengarkan al-haidid idayatullah mir afrizal zami hadir dina awliya putri ramadhani muhammad kenapa minggu kemarin tidak hadir oh sakit kenapa gak bikin suratnya besok kalau sakit dibikin suratnya ya sabna anwar wahyu zulya rafael fikri oke berarti hari ini hadir ya semua jadi buat muhammad jangan absen lagi ya kemarin udah absen kalau misalnya sakit kabarin ibu atau temannya oke oke nah ibu mau nge-review sedikit nih kemarin minggu kemarin kita bahas apa ayo coba siapa yang bisa ngejawab ya ya zami ya bener sekali minggu kemarin kita bahas tentang konsep dari bioteknologi nah terus apa lagi siapa yang mau jawab rafa ya kemarin kita telah bagian tentang apa itu bioteknologi dan kita mengatakan juga bioteknologi itu terbagi dari jadi dua bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern sekarang ibu mau tanya lagi nih sama siapa yang aduh zami kok ngantuk sih cuci munkanya dulu nak ya kan ini jam 4 kalau jam pembelajaran terakhir nih jam-jam merawan ya jam-jam ngantuk jadi ibu harus ekstra nih untuk anak-anak semua cuci munkanya dulu ya iya udah ya siapa yang mau jawab ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern ibu mau tanya yang konvensional dulu deh udah ibu tanya dulu deh sama Dina Dina menurut Dina bioteknologi konvensional itu apa ya benar sekali tepuk tangan dulu buat Dina jadi bioteknologi konvensional itu bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen bioteknologinya kalau bioteknologi modern siapa ya Zami ya benar sekali bioteknologi modern bioteknologi yang menggunakan rekayasa genetika seperti DNA atau enzim jadi anda sudah bisa ya membedakan bioteknologi modern dan teknologi konvensional karena minggu kemarin kita juga telah membahas kan oke sekarang ibu mau itu mau tanya tentang apa sih bedanya tadi kan bedanya kan secara mikroorganisme sebenarnya tuh ibaratkan tadi tuh cuman agen bioteknologinya yang berbeda yang satu pakai bakteri yang satu pakai RNA pakai DNA atau enzim gitu pakai rekayasa genetika terus apa sih bedanya yang lain ya secara secara lain itu apa bedanya siapa yang mau jawab ya kita bahas yang official dulu oke apa adik kata adik alatnya yang digunakan itu sederhana bu alatnya tidak menggunakan alat canggih siapa lagi kata wahyu produk yang dihasilkan lebih sedikit bu karena membutuhkan waktu yang lama ya benar sekali tepuk tangan bu tadi tenwayu sebenarnya benar yang dibilang sama temannya bioteknologi konvensional itu tidak menggunakan teknologi canggih dan bioteknologi konvensional ini membutuhkan waktu yang lama selama prosesnya karena dia melalui proses yang namanya fermentasi jadi makanya dibilang bioteknologi konvensional jadi kita sekarang yang bioteknologi modern bioteknologi modern siapa mau jawab ayo siapa oke Dina tadi yang konvensional udah tuh yang modern gimana kalau modern alatnya canggih bu ya benar sekali kalau modern alatnya canggih coba Rafa apa produk yang dihasilkan bisa lebih bervariasi bu dan bisa dihasilkan secara banyak benar sekali satu tangan buat temannya ya benar sekali kalau bioteknologi modern itu produknya dihasilkan dengan teknologi yang canggih dan bioteknologi modern ini digunakan dengan rekayasa genetika mawi enzim dan DNA produk produk yang dihasilkan itu bakal lebih bervariasi dan lebih banyak karena menggunakan teknologi jadi selain anda mengetahui apa itu tentang bedanya bioteknologi komposional dan bioteknologi modern anda juga dapat mengetahui pembagian lainnya jadi anda semua tidak paham ya oke kita lanjut materi selanjutnya yaitu tentang mikroorganisme yang berparan dalam bioteknologi minggu kemarin ibu udah ngasih itu kan udah bawa makanan tuh eh bukan makanan ya apa ya namanya produk ibu sudah bawa produk dari bioteknologi siapa yang masih ingat minggu kemarin ibu bawa apa ya ibu kemarin bawa tempe bawa kecap dan bawa keju dan bioteknologi apa yang dihasilkan dari produk itu nah iya dari hasil bioteknologi konvensional sekarang kita mau bahas yang kemarin yang ibu bahas kemarin padahal dia dari kacang ke deleh kenapa bisa menghasilkan tempe kenapa dia bahas menghasilkan kecap padahal tempe dan kecap bentuknya berbeda warnanya berbeda teksturnya berbeda tapi dia sama-sama dari ke deleh siapa yang kemarin jawab adit kemarin bilang katanya itu kan karena hasil dari mikroorganisme bu terus dibilang sama si rafa itu kan karena ada bakteria berkeja bu benar sekali tepat sekali jadi kacang ke deleh awalnya berbentuk kacang kenapa bisa berbentuk seperti tempe itu karena kerja dari mikroorganisme yang mana produk-produk dari konfesional ini dihasilkan dengan cara fermentasi jadi dalam pembuatan tempe kita menggunakan fermentasi dari bakteri bakteri apakah itu coba lihat di sebelah ibu itu ada tabel macam-macam mikroorganisme yang berkerja pada produk biasanya kalau orang tua kita itu bilang itu namanya ragi kalau dalam bidang saiznya kita itu bilang agen bioteknologi ibu mau nanya siapa yang pernah bikin tape tau tape iya tape singkong siapa yang pernah oh zami pernah bu zami pernah bikin tape siapa bikin tape nak oh neneknya bikin tape oke waktu proses buat tape zami ngeliat gak neneknya bikin tape oh ngeliat apa yang digunakan iya betul sekali dalam bikin tape neneknya zami menggunakan ragi apa fungsi ragi itu fungsi ragi itu adalah yang bekerja merubah produk dari ubi ini ubi tadi jadi si ragi ini berfungsi untuk mem fermentasikan ubi tadi agar bisa menjadi tape mikroorganisme apa bu yang bekerja ayo tadi kan udah bu perlihat ada tabel mikroorganisme makanan kalau untuk pembutuhan tape kita tuh biasanya menggunakan saccharomyces apa ayo saccharomyces cerevis yae jadi ada tape nih ada tempe ada kecap ada keju dan masih banyak lagi produk-produk bioteknologi lainnya dan setiap produk itu berbeda-beda juga mikroorganismenya jadi ibu sedang jelaskan contohnya tadi dari pembuatan tape udah sekarang kita bahas yang bioteknologi modern tadi contohnya pembuatan tape kita menggunakan lagi sekarang dalam bioteknologi modern ibu mau nanya nih sama Dina deh apa contoh dari bioteknologi modern keren Dina ngejawab itu bu ada tanaman jagung warna warni kenapa sih bisa warna warni jagungnya sekarang akan ibu jelaskan jadi Dina dengarkan ibu ya jangan ngobrol jadi bioteknologi modern ini menggunakan modifikasi teknik DNA gunanya adalah agar tumbuhan tersebut menghasilkan produk yang lebih unggul dan tahan lama tahan lama dan produknya deseka berkualitas tinggi dan tanaman yang seperti kayak jagung warna warni ada padi ada gandum ada yang sekarang lagi itu yang lagi hits namanya ada rice gold rice gold apa itu beras emas bukan beras emas tapi itu seperti beras yang berkualitas tinggi kenapa biasanya beras warnanya putih kenapa berasnya bisa berwarna kuning kayak emas gitu warna golden itu merupakan hasil dari rekayasa gentika yang mana itu dalam bidang pertanian dalam bidang pertanian itu merupakan hasil dari tanaman yang namanya tanaman transgenik jadi pada bioteknologi modern itu banyak sekali cabang-cabangnya dalam bidang pertanian dalam kesehatan industri bidang makanan dan masih banyak lagi nah sekarang kita bahas kenapa harus pakai mikroorganisme jadi sekarang kita harus ketahui dulu kenapa harus mikroorganisme kenapa enggak yang lain aja bu gitu kan jadi terdapat beberapa alasan mengapa mikroorganisme itu digunakan dalam bioteknologi yang pertama perkembangannya lebih cepat nah yang kedua memiliki sifat yang mudah dimodifikasi yang menggunakan rekayasa genetika yang ketiga itu mampu memproses bahan baku lebih cepat dibandingkan dengan organisme lain jadi makanya kita menggunakan mikroorganisme dalam bioteknologi jadi kalau enggak ada mikroorganisme itu bioteknologinya enggak bisa berjalan nah bagi anak sudah paham ya kenapa pentingnya mikroorganisme dalam bioteknologi oke baiklah ananda sekarang kita sudah jelaskan kenapa penting banget mikroorganisme itu bagi bioteknologi sekarang ananda telah paham apakah ada yang bertanya tidak ada baiklah ananda pembelajaran kita pada siang ini telah selesai dan semoga ilmunya bermanfaat untuk ananda pada hari ini terima kasih untuk perhatiannya mohon maaf bila ada kata yang salah dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh